dan kembali turunkan dan Snakebite pun sudah jelesatkan coba untuk dicari coba dicari timingnya oh my god akhir saja bisa didapatkan killnya oleh monyet tapi Blast-G juga oh my god itu illegal SC Slasher through the Viperspeed menumbangkan satu pemainnya yaitu Tempol Tau dan Viperspeednya pun turun 3 melawan 3 Spike belum terpasang masih ada waktu untuk memainkan area side dari Onichi dan SC Slasher terkena record dia terkena timing tapi belum bisa diswing oleh Flips Jadier dan masih SC Slasher masih bertahan di piramid di double pick sudah terlihat santung yang didapatkan di sisi lain dari Severin tapi 2 melawan 2 waktu terus berjalan dan bakal Shiro mungkinkah dia bisa dapatkan satu kill dan berhasil di wallback oleh Flips Jadier dan akan coba untuk lari ke arah beside dan bisakah ditahan oleh Severin dan Flips Jadier terus berlari disana dan sudah terlihat timingnya tidak didapatkan untuk Onichi dan Boom Esports masih bisa melakukan planting spike tapi apakah di cancel oleh Severin di cancel gak ada waktu dan Onichi Resmi mengalahkan Boom Esports di seri pertama kita di map kedua 13.10.20 bagaimana sih perasaannya berhasil mengalahkan Boom notabene Boom ini merupakan tim terkuat saat ini dan belum pernah terkalahkan tapi sekarang dikalahkan oleh Onichi sendiri kok belum kalah ya wah sudah kalah sudah kalah sudah kalah sudah kalah sorry 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 mana ya kita dari kemarin expected sih menurut saya soalnya dari kemarin mainnya yang kayak agak shaky-shaky gitu gara-gara mainnya tuh nervous kayak takut kayak apalagi kemarin kan ada yang main lawan temen sendiri terus jadi kayak geter gitu kan terus kalau sekarang kayaknya udah better kayak main biasa aja gitu selamat menikmati